Halo guys, sekarang saya lagi ada di pantai Parampritis Gimana ya suasananya saat pantai ini Pengunjungnya lumayan agak rame nih sekarang Karena long weekend, walaupun suasana masih pandemi Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan nih guys Ikutin terus video saya ya Nah teman-teman, kita sudah sampai di parkiran pantai Parampritis Nah kondisinya rame banget nih teman-teman Karena pas long weekend ini ada libur di hari Jumat Agung Kebetulan saya lihat juga banyak banget plat B yang terparkir disini teman-teman Nah ini dia kondisi pantai Parampritis di era neonormal bulan Maret 2021 ya teman-teman Para pedagang juga cukup rame yang berjualan disini Oke teman-teman bisa terlihat ya disitu Nah di pantai ini yang uniknya ada mobil off-road nih teman-teman Kenapa sih ada mobil off-road ini? Karena dari pantai ini kita bisa sampai ke Bukit Paralayang teman-teman Tapi karena saya waktunya terbatas disini Jadi saya tidak naik mobil off-road ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau ke Bukit Paralayang bisa naik mobil off-road dari pantai Parampritis disini Jadi bisa sewanya disini teman-teman ya Nah disini walaupun kondisinya era new normal Tapi banyak juga kita lihat pengunjungnya yang pakai masker teman-teman Mungkin melepas masker hanya pas lagi mau foto ya Atau juga mungkin lagi minum es kelapa ya teman-teman disini ya Nah disini ada perintahnya dilarang mandi di laut ya teman-teman Teman-teman disini kita bisa lihat ada aliran air teman-teman Aliran air yang menuju pantai ini menurut teman-teman kira-kira air asin atau air tawar Jadi setelah saya selidiki Selidiki saya tanya sama warga Ternyata ini aliran air yang bersumber dari bukit teman-teman Jadi airnya ini sudah pasti air tawar bukan air asin Jadi dari bukit ya kebayang ya bukitan tempat para layang itu juga Itu air itu mengalir sampai ke pantai ini Maka banyak juga anak-anak yang bermain maupun orang dewasa juga bermain di aliran air ini Yang kita lihat ya aliran air ini ya di bawah jembatan ini ya Nah jadi mungkin nyaman juga karena tidak lengket ya di badannya Karena di pantai juga terlihat cukup ramai orang Jadi banyaknya yang bermain di aliran air ini teman-teman Kondisinya seperti ini ya rame banget Menurut saya sih rame banget pas saya datang teman-teman Karena dibandingkan saat pandemi Pedagangnya juga menyampaikan sepi banget Ini karena long weekend rame seperti ini Kalau gak long weekend juga pengunjungnya juga sepi Seperti itu saat saya sedang minum es kelapa disini teman-teman Wah enak banget disini teman-teman Sambil minum es kelapa harganya juga murah Cuma 15 ribu doang teman-teman Sudah bisa menikmati es kelapa dengan pemandangan view pantai Ya Seperti itu teman-teman Nah ada andong tuh teman-teman Nah ini yang disebut sebagai pantai romantis Karena di pantai ini ada andong yang siap kita sewa untuk menyusuri pantai teman-teman Ya keren ya Ini yang bikin berbeda dengan pantai yang lain Ya jadi ada andong yang disewakan untuk menyusuri pantai ya Seperti itu Lalu disini juga ada motor off-road tow Bisa kita sewa juga Yang itu untuk berdua ya Kalau tadi ada mobilnya Untuk rame-rame ini untuk berdua Ya ini uniknya sih Mantainya disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!